Salah satu pemain yang cukup menonjol dalam Women Indonesian Basketball League 2016 adalah point guard dari tim Surabaya Viver, Raisa Hamidah. Membawa Surabaya Viver menjadi juara di musim kompetisi tahun lalu, Raisa belum memiliki kesempatan membela Indonesia di ajang internasional karena adanya aturan dari Viva yang melarang pemain putri menggunakan jilbab. Nama saya Raisa Aribatul Hamidah, tinggi 157 cm, point guard dari tim Surabaya Viver. Saya memakai jersey nomor 9. Saya suka nomor 9 karena saya suka angka ganjil. Angka 9 adalah angka terbesar. Kemudian 9 itu punya misterius menurut saya. Karena 9 itu dikali dengan angka berapa saja. Jika dijumlahkan hasilnya 9. Jadi seperti 9 kali 6, 54. 5 tambah 4, 9. Ya gitu sih, unik menurut saya. Memori yang paling berkesan itu adalah saat kita dapat mengangkat piala kemenangan, juara satu, champion. Dan itu saya raih bersama teman-teman Surabaya Viver tahun kemarin. Tahun terakhirnya WNBL. Pencapaian secara individu, kalau secara reward dan prestasi tertinggi adalah terpilihnya sebagai first team. First team itu adalah lima pemain terbaik dari liga profesional ini. Itu dua tahun kemarin di WNBL. Tetapi akan saya punya capaian yang menurut saya sangat membanggakan dan tak terlupakan. Dan tentunya sangat menginspirasi yaitu saya tetap ingin bagaimana mengangkat atlet-atlet yang memakai kostum berjilbab ini bisa show up di ajang basket di internasional. Terkait pemanggilan tim Nas untuk SEA Games 2015 di Singapura kemarin, Alhamdulillah sebenarnya saya dikasih peluang untuk mengikuti seleksi, mengikuti TC 24 besar hingga 18 besar pemain wanita basket terbaik di Indonesia. Akan tetapi saya cukup kecewa untuk berlanjut ke ajang SEA Games karena saya terpaksa harus dicoret, dikeluarkan dari tim karena alasan memakai jilbab. Yang tidak lain itu adalah aturan FIBA internasional sendiri yang melarang, belum memperbolehkan bahwa untuk kostum bola basket itu menutup kepala, lengan panjang, dan celana panjang. Akan tetapi itu merupakan salah satu pemicu saya ya, saya malah harus punya motivasi, saya harus bersemangat untuk bisa menunjukkan pada dunia, dan saya tidak sendiri. Bapak selalu menasihati bahwasannya basket itu ibarat sebuah anak tangga. Nah anak tangga itu jika kita panjat sampai atap, sampai puncak, anak tangga itu mau jatuh, mau roboh, tidak masalah karena kita sudah di atas. Akan tetapi jangan menyanyiakan anak tangga ini, jadi misal tetap serius, jadi bukan hanya main-main atau iseng-iseng. Karena bola basket ini adalah tidak lepas dari usia ya, jadi mau tidak mau saya nanti pasti akan berhenti. Akan tetapi insya Allah saya sudah berada di atap, insya Allah saya sudah bisa bekerja, insya Allah sudah bisa berkarir, bekerja mungkin sebagai dosen seperti itu. Terima kasih telah menonton!